Kedua, saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang selama ini apa... Komisi VDPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru, PPDB Tahun Ajaran 2023 dan Perumusan Rekomendasi, Rapat Kerja digelar di Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin 31 Juli 2023 yang dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi Jawa Barat, Pimpinan dan Anggota Komisi VDPRD Provinsi Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas. Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disduk Capil, Provinsi Jawa Barat, Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IS, D. Sili. Selain itu, rapat kerja juga dihadiri oleh tamu undangan lainnya yakni Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Satuan Tugas Saber Pungli Jawa Barat, Forum Lembaga Pendidikan, Komite Sekolah Provinsi Jawa Barat, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Provinsi Jawa Barat, Forum Aksi Guru Indonesia, Fagi, Provinsi Jawa Barat, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, MKKS, Provinsi Jawa Barat, Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah, FKKS, Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri, FGBSN, Jawa Barat, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, FMPP, Jawa Barat, dan Forum Orang Tua Siswa, Fortusis, Jawa Barat. Tak hanya itu, rapat kerja kali ini juga mengundang perwakilan dari perguruan tinggi yakni Pakar Pendidikan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, Prof. Dr. Cecep Darmawan. Hadir pula pada kesempatan tersebut sejumlah media, terutama media Pemprov Jabar, serta Pemerhati Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerhatan hari ini Pak bisa dijelaskan? Ya, baik ini momentum penting, ini sangat apa namanya, sangat harus apresiasi. Saya tidak rapat evaluasi PPDB di Jawa Barat khususnya, baik tentang isu-isu generasi, juga firmasi, juga prestasi di beberapa daerah, pemerhatan yang biasa ini, sekarang didengar dari perhati pendidikan, ada jawa sekolah, ada juga dari sahabat kumuli, terus kita berpengaruh isu untuk diskusikan bagaimana PPDB ke depan. Itu harapan kita akan menyebaik ke depan. Asal itu, terapasukan, komisi lima akan mendalami, apa perlu pansus, peninggung khusus untuk testimoni ke sekolah-sekolah. Terkait dengan tadi, ada informasi, ada ini, bahwa ada pemalsu. Tadi ada diskusasi di sini, ini yang perlu kita minta menarang. Sebenarnya sederhana saja, kalau misalnya itu sebetulnya untuk betul data itu palit, data itu bisa dipoto atau dipotret dari mulai SMP. Bisa jadi SMP, SMP-nya di mana, misalkan kalau namanya ASEP, ASEP kelas 1, itu bisa dilihat dari SMP. Makanya kita nanti akan beri, bagaimana sih, konsep pendidikan atau selusi tentang PPDB ini. Nah Pak, ini disiasi oleh komisi lima ya. Sejauh ini dari hasil dialog tadi, poin-poin apa yang didapat karena menjadi paham? Kami merangkap ini ada persoalan, persoalan yang harus diselesaikan dengan bagaimana. Karena jenis, hak dan kuwajibnya, ini sebagai hak dari negara dengan mendapatkan kegiatan. Dan tu, ini harus di, apa namanya, ekolosis dulu. Jadi, ilmu-nya kalau ada penyobohan itu, kalau anaknya meninggalkan, itu sebenarnya orang tua salah. Itu dengan persoalan mendidik otomatis kepada anaknya untuk berbatas. Itu bagi saya. Hasil dari, apa tuh, jadi kebijakan barukah atau ini? Ya, hasil dari kesimpulannya, kita akan melaksanakan perangkat kemisi. Apakah nanti rekomendasi, rekomendasi itu ada bahkan dihentikan ke PPDB. Apakah nanti dicermati, dibuat sistemnya berbatas. Apa nanti dibuat, bisa akan operatornya dikira-awasi, dikira-awasan, 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 dikira-awasan. Jadi, apakah nilai, tentunya pembuatan atau pembangunan sekolah-sekolah baru, itu nanti ada rekomendasi-rekomendasi dari PPDB. Tentu dengan wali nasi undang lagi, untuk berkira-kira lebih kepada persoalan. Jadi, hari ini mendengar masukan perusahaan, sehingga kita kumpulkan, nanti kita rapat. Berarti ini baru awalan gitu ya? Ya. Baru awalan nanti hasilnya akan disampaikan. Dari komis 5, gitu ya? Ya, jadi hasilnya itu hari ini rapat. Itu untuk menjadikan evaluasi. Siap. Sudah normal. Jadi, ketika diresonasi, harusnya, rasa-rasa standarisasi dulu penuh. Ya, di negara maju itu kan begitu. Bahkan ada anak yang kesana gak masuk, kesin gak masuk, itu pemerintahnya kamu jawab. Di data, ayo, anda mau masuk sekolah mandi, anda. Di kita pun kan, goro-goro juga. Mungkin ada satu-duanya, gitu. Itu problem soal standarisasi. Jadi, ketika ditanya tuh, oleh sebuah televisi swasta. Jadi, ini, sekolah-sekolah unggulan tuh, kalau gitu, dihapuskan. Jangan. Justru sekolah unggulan tuh jangan dihapuskan. Justru harusnya seluruh sekolah adalah? Unggulan. Yang, tepuk tangan dulu. Nah, ini PR, Kogorista, dan depan. Bagaimana di Bandung, di Jawa Barat ini, seluruh sekolah adalah? Unggulan. Nah, artinya begini. Artinya nih, konsekuensinya. Mungkin, Pak Kadis ya, tidak mungkin dalam satu tahun seluruh sekolah itu standarisasi unggul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.